Assalamu'alaikum Hi everyone Good morning How are you today? Today we are going to continue to learn chapter 3 Hari ini kita akan lanjut bahas bab 3 Mengenai we know what to do Dengan tema Kita tahu apa yang kita harus perbuat atau lakukan Sebelumnya kita sudah bahas mengenai materi To keep suggestions Nah sekarang kita akan lanjut ke materi To keep rules and obligations Kalau pada materi to keep suggestions Kita menggunakan kata should Pada materi kemarin mengenai cara memberikan saran Kita menggunakan kata should Nah sekarang kita akan bahas mengenai To keep rules and obligations Atau cara menyatakan aturan dan kewajiban Dengan menggunakan kata must Apa itu must? Kalau should adalah seharusnya Maka kata must itu adalah kata yang berarti harus Baik Nah kata must adalah kata yang memiliki arti harus Kata ini bisa digunakan untuk membentuk kalimat yang menyatakan keharusan Dengan cara menambahkan kata kerja atau kata lainnya Must juga bisa digunakan untuk membuat kalimat melarang Dengan menambahkan not Jadi must not Berarti tidak boleh Perhatikan Kata must itu berarti harus Sedangkan must not itu bukan berarti tidak harus Melainkan tidak boleh Sekali lagi Must adalah harus Must not adalah tidak boleh Baik Berikut adalah contoh nyata mengenai penggunaan kata must dalam kehidupan sehari-hari Contoh Ada lampu merah What does it mean? Apa artinya? Benar Kita harus berhenti In English It is We must stop Kita tinggal menambahkan kata stop setelah kata must Jadi Setelah kata must Tambahkan kata kerja Berhenti atau stop Lagi What does it mean? Benar Kita tidak boleh Parkir di sana Nah Untuk membentuk kata tidak boleh Kita tinggal menambahkan not setelah must Jadi We must not park there We must not park there Kalimat we must not park there Itu adalah kalimat yang berarti kita tidak boleh parkir di sana Jadi kalian tinggal menambahkan kata not setelah kata must Untuk membentuk kata tidak boleh Dan diikuti oleh kata kerja part atau parkir Baik Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat lain yang menggunakan kata must Di harapan di rumah kalian juga mengikuti dengan mengucapkan setelah bapak yang anak-anak ya Students Please say after me We must wear a uniform every day From Monday to Thursday We must wear the batik shirt The girls must wear a black skirt And the boys must wear a pair of black pants On Friday We must wear the skirt uniform We must wear proper shoes We must not wear sundowns A t-shirt Or a casual wear at any place And at any time During the school hours Baik Lanjut ya We must not be late to school We must come on time to class and to reflect ceremony If you are late, we must wait outside the gate We must not come in until the security guard gives us permission We must sign a paper before we come to class If you cannot come on time for any reason If you cannot come on time for any reason We must hand in a notice from our parents to the principal Chao Baik lagi Baik lagi in the garbage bin we must not write or draw anything on the desk and on the walls we must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day we can learn in the class is not noisy my friends and I know very well that we must not be noisy we must respect our friends who are working seriously we must not chat and talk very loudly in class we must keep our voice low we must not play around we must work at our desk most of the time sekarang akan disimpulkan bagaimana bentuk kalimat yang menggunakan kata must atau harus sebenarnya ini mudah anak-anak bedanya antara kata mas yang diikuti oleh kata kerja dan mas yang diikuti oleh kata sifat adalah pada kata bi kata mas yang diikuti oleh kata kerja itu bisa langsung ditempelkan seperti misalnya we must wear a uniform kalian yang menambahkan mas dengan wear mas harus dengan kata memakai atau mengenakan kata mengenakan adalah kata kerja jadi kalian tidak menempelkan dengan mas contoh lain kita harus belajar di rumah we must study at home we must dan study nah beda dengan kalimat mas yang ditampakkan langsung dengan kata sifat kalian harus menggunakan big setelah kata mas contohnya kita harus rajin we must be diligent kata mas adalah kata harus dan diligent adalah kata sifat yang berarti rajin saat digabungkan kalian tidak bisa bilang we must diligent namun we must be diligent misalkan contoh lain kita harus bahagia we must be happy kata happy adalah kata sifat maka sebelum kata happy digabungkan kata mas kita tambahkan dukinya jangan bilang we must happy namun we must be happy kemudian lagi bagaimana kalau kalimatnya ingin menggunakan kata tidak boleh nah ini dibahas sebelumnya mengenai kata mas not kata mas not berarti tidak boleh contohnya we must not wear sandals to school kita tidak boleh mengenakan sandal ke sekolah bagaimana kalau untuk tidak boleh yang dibahas dengan kata sifat nah kalian sama dengan yang tadi tinggal menambahkan kata big juga anak-anak ya contohnya kita tidak boleh terlambat we must not be late kita tidak boleh berisik we must not be noisy nah kalau masih bingung kalian bisa kita cek kontak kecil yang ada pada bagian bawah next sekarang kalian coba jawab tiga soal berikut kalian bisa pause dulu videonya kemudian akan dicek bagaimana jawaban kalian akan dibahas setelah oke baik kita menggunakan kata we must join dikarenakan kita ingin mengatakan kita harus mengikuti kelas dari kemudian kita tinggal menambahkan mas dengan join yang kedua kita mengatakan we must not skip online karena kita ingin mengatakan tidak boleh maka tinggal menambahkan mas not dengan kata skip yang berarti melewatkan atau dalam konteks ini adalah bolos lalu kata patuh atau obidien kata obidien itu adalah kata sifat maka saat menambahkan dengan mas kita harus menambahkan dulu bitnya contoh we must be obedient to our parents kita harus patuh pada orang tua kita nah ini ada tugas buat kalian di rumah yaitu we will make a list of the rules and obligations that we must do and must not do at school kita akan membuat daftar peraturan dan kewajiban yang kita harus perbuat dan apa yang tidak boleh kita perbuat di sekolah kemudian kita akan membuat daftar rules and obligations that we must do and must not do at home mengenai aturan dan kewajiban yang kita harus perbuat dan apa yang tidak boleh kita perbuat di rumah kalian nanti tinggal buat di buku tulis kalian dan kalian bisa mengirimkannya pada guru kalian dan terakhir ini adalah jurnal kalian nanti kalian isi dengan yang pertama adalah mengenai apa yang saya telah pelajari ini pada bab tiga ya termasuk yang materi shoot jadi dengan material sebelumnya mengenai shoot juga di sini kemudian aktivitas yang kalian paling baik apa di sini kemudian aktivitas yang kalian anggap paling sulit lalu apa yang harus kalian berbuat agar menjadi lebih baik lagi teman-teman i think that's all for today see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih